Asam-asam gitu Untuk nasi duduknya dulu ya Makan Kita coba ini ya Aku suka banget sama semangka Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi di vlog Anissa Syed Shaolina Nah guys, kan sekarang aku lagi di Hotel Cipta Dan sekarang aku mau breakfast-nya untuk sarapan paginya Dan kita nanti turun ke bawah Ke lantai 2-nya Jadi kalau untuk kali ini menu breakfast-nya itu kayak gimana Nanti kita lihat ya guys Sebelum nonton vlog-nya, jangan lupa subscribe, like, komen Dan juga share di Youtube channel Anissa Shaolina Yuk guys, kita turun sekarang Nah guys, sekarang aku mau turun dulu ke bawah Jadi kita turun pakai lift ya dulu ya Kita turun ke bawah Kita lihat ya guys Nah ini untuk breakfast-nya Jadi kita coba lihat ada apa aja Untuk ambil, oh mau ambil apa mas? Omelette Pesan dulu lagi Mas mau pesan omelette-nya dua ya Untuk menu nasinya itu disini ada nasi putih, ada nasi uduknya Nah disini ada semur, semur tahu, semur ayam gitu Terus ada tempe orak-arik gini guys Dan disini tuh untuk lalapannya Serta disini tuh ada sambal-sambalnya gitu Kayak ada sambal mata, sambal acar ketimun, sambal terasi dan juga ini ada kerupuk udangnya Kalau untuk disini ada cake-nya gitu, ada brownies, terus juga ada kerosong Nah ini untuk buah-buahannya ya Ada semangka, terus ada pepaya Nah disini juga ada pudingnya Nah kalau misalnya kalian mau sarapan roti Disini juga ada roti tawar Nah kalau ini tuh untuk selai-selainya gitu guys Sama menteganya Nah disini juga kalian bisa cobain Disini ada tehnya sama kofinya Tapi kalau misalnya kalian mau panggung rotinya Disini juga bisa dibikin roti bakar gitu Nah terus kalau untuk ini ada cangkir-cangkirnya gitu Nah minumannya sendiri tuh disini ada mineral water Terus ada juga, ini gak tau aku kayaknya mungkin melon kali ya Dan ini kayak sirsak Aku mau ambil dulu untuk nasinya ya Jadi ada nasi putih Ada juga nasi uduknya Pakai ayamnya Ini ayamnya tuh ayam semur gitu Kita pakai ini ya, ayam semurnya Dan ini ada tempe orak-ariknya gitu guys Untuk kelala panit Nah kalau untuk sambalnya disini ada sambal matah Aku mau tambahin sambal matahnya sedikit Sama acarnya Dan juga ada sambal terasi gitu Nah kalau untuk rupuknya ini Rupuk udang gitu kita ambil ya Sedikit aja Nah kalau untuk kuenya Aku disini mau ambil ini apa ya Kayak kue kerosong gitu ya Terus disini juga ada browniesnya Kita cobain satu-satu ya Sama buahnya aku mau cobain semangka aja Nah kalau untuk minumnya Disini kayaknya ada jus sirsak Sama gak tau nih yang apa Yang ijo ini apa Jadi nanti kita cobain ya Aku mau ambil yang ijo dulu Nah guys untuk satu lagi Aku mau cobain ini ada cerealnya Tapi biar gak terlalu penyang Aku mau cobain sedikit aja Dan satu lagi untuk cereal yang warna-warninya Kita kasih susunya Bye 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 Oke guys sekarang Yang tadi aku udah ambil Ini breakfast dari Hotel Ciptanya Jadi disini itu tadi Aku ambilnya tuh nasi uduk Dan ada dua pilihan Ada nasi uduk sama nasi putih Nah aku disini untuk lauknya Ambilnya tuh semur ayam Atau semur tahunya Terus disitu ada orek-orek tempenya guys Nah terus kalau untuk sambalnya Aku mau cobain semuanya Jadi ada sambal mata Ada acar sama sambal terasinya Kalau untuk side beefnya sendiri Disini adalah lapan kol sama seladanya gitu guys Nah kalau untuk kerupuknya Ini ada teres kerupuk udang Kayak begini Nah terus disini Kalian juga bisa pesen Disini ada omelette Jadi omelette-nya itu bisa request Kalau misalnya kalian mau pesen berapa aja Itu bisa Nah tadi aku pesen disini omelette-nya Untuk satu aja ya dulu Karena takutnya tuh kenyang banget Disini juga ada soup Tadi yang aku udah bilang Soupnya tuh soup sosis kayak gitu Tapi soupnya tuh kayak soup bening gini guys Nah tadi aku cobain juga Jadi kalian tuh bisa Ada punya beberapa pilihan Untuk breakfastnya disini Selain nasi Kalian bisa cobain Ada cereal juga Tadi aku mau cobain disini Ada cerealnya tuh Kayak cereal cococrunch Segini guys Terus ada juga kayak roti bakar Jadi kalian bisa pilih sih Kalau misalnya kalian gak mau sarapan nasi Nah untuk dessert-nya ini Tadi aku cobain Disini ada pudingnya Pudingnya tuh dengan sauce plagi Ini kayaknya kalau Mungkin pudingnya tuh Puding strawberry kali ya Jadi tuh Sauce plahnya gitu Warna putih Jadi aku ambil beberapa Untuk cobain pudingnya Nah terus disini ada snacknya juga Sama buahnya Kalau buahnya tuh Aku lebih suka buah semangka Jadi makanya aku ambilnya buah semangka Nah terus kalau disini Untuk snacknya tuh disini kayak Apa ya Kerosong deh kayaknya nih guys Tapi kerosong mini gitu Terus disini tuh kayak ada Kismis-kismisnya gini guys Nah satu lagi Disini tuh ada browniesnya Jadi kalau misalnya habis makan Kalian untuk pencuci mulutnya tuh Kalian bisa cobain sih Untuk snacknya ini Sama buah mie Aku tadi coba ini Nggak tau ya Ini apa Yang hijau ini Coba aku cobain dulu ya Bismillah Untuk dari minumnya dulu Kayak asem-asem gitu Kayaknya nih apa ya Kayak squish lemon gitu Tapi kayak ada aroma melonnya gitu guys Sekarang aku mau cobain ya Ini untuk nasinya dulu Nasi uduknya Tadi waktu pas aku kemarin ke Hotel Cipta Kan nggak ada nasi uduk ya Jadi cuma nasi putih aja Nah sekarang ini ada nasi uduk Aku mau cobain dulu ya Untuk nasi uduknya Nah ini untuk nasi uduknya dulu ya Makan Bismillah Nasi uduknya lumayan berasa sih santannya Tapi yang nggak rich banget gitu Terus kalau untuk ininya Tempe orak-ariknya Sama lauknya ini yang tadi Yang semur tahu Sama kentang Aku mau cobain ya Eh ini bukan semur tahu Ternyata ini kentang Sama ayamnya Tapi kita cobain dulu yang kentangnya Makan Untuk semburnya itu nggak terlalu manis Dan ini Rasanya itu Kentangnya itu lembut banget sih Tapi aku coba Yang ayamnya dulu ya Ini untuk ayam semburnya guys Makan Ayamnya juga sama Potongan itu potongan kecil-kecil gitu Jadi Untuk rasa ayamnya juga Dagingnya sih juicy sih Enak Nah sekarang aku mau cobain Pakai tempel orak-ariknya ya Jadi tadi untuk Pendampingnya itu Lauknya itu ada ayam semur Sama tempe orak-arik Nah kita coba ini Pakai tempe orak-ariknya Tempenya itu Kayak oseng tempe sih Jadi bukan cair semur tempe Jadi tempenya itu Nggak terlalu berasa kecapnya Jadi kayak orak-arik aja sih Nggak yang Biasa kan ada yang tempe Itu kayak manis banget gitu Kalau ini nggak sih Hanya rasanya aja sedikit Aku mau cobain ini Pakai sambal matahnya guys Biasanya kalau nasi udh itu Sambalnya sambal kacang ya Tapi ini ada sambal matah Unik juga sih Kita coba ini Untuk sambal matahnya Lumayan sih ya Tapi nggak terlalu pedis banget Tapi disini ada itu juga Disini ada acarnya Terus ada sambal terasinya Nah mungkin yang nasi udh ini Dipakainya itu sambal-sambal terasi kali ya Jadi Perpaduan nasi udh itu Biasanya kalau nggak sambal komat Sambal terasi atau sambal kacang ya Coba aku mau cobain dulu ya Acar Sama sambal terasinya Sambal terasinya itu Prosesnya kuat banget sih baunya Jadi dari wangi terasinya itu Agak nyengat gitu Tapi kalau aku sih lebih prefer Untuk sambal matahnya sih Walaupun nasi udh Pake sambal matah itu Agak unik ya Ini untuk kerupuk udangnya Aku cobain Kelupuk udangnya itu kecil-kecil gitu guys Jadi Rasanya itu Cepet banget Abis di mulut sih Kita cobain lagi ya Nasi ini Biasanya kalau ini tuh Tipikal nasi udh Jakarta gitu ya Kalau yang pake semur-semur Karena kalau di Bandung itu Nasi udhnya itu beda si Eh sorry Kalau di Bandung itu Lebih kebanyakan nasi kuning Daripada nasi udh Kalau ini tuh kebanyakan Pasti yang manis-manis gitu Kayak semur-semuran sih Untuk lauknya Ini aku mau cobain Untuk sup Bening sosisnya ya Kayak ini Sufnya Kayak saya rusop pada umumnya sih Tapi disini ada sosisnya gitu Jadi Enak banget sih Buat emang hangat di badan Apalagi kan kalau di Jakarta itu Dia lagi musim hujan ya Jadi Pas banget sih Jadi makan nasinya tuh Pake suf ini guys Ini untuk omelette-nya guys Yang tadi aku pesen ya Jadi Kalau omelette Di Hotel Cipta itu Dia gak gitu creamy sih Jadi kan ada yang omelette tuh Yang sampe bener-bener Butternya tuh Banyak banget Nah kalau untuk yang omelette Hotel Cipta itu Dia Kayak lebih Apa ya Banyak Tolornya sih Jadi kayak gak terlalu banget Yang butternya tuh Berlebihan gitu Kita cobain ya Di dalamnya tuh Omelette-nya tuh Ada smoked beefnya Terus kayak ada Tomatnya gitu guys Tapi Untuk di dalamnya sih Kayak baterai gitu Lebih Ini ya Lebih apa namanya Berasnya tuh Pas udah digigitan Pertama Aku mau coba ini Pakai sambolnya Saus tomat Sama Saus sambol Kalau omelette-nya Recommended sih Buat kalian cobain Makan Nah kalau untuk resortnya Tadi aku ambil ini Puding Jadi ini ada flanya Terus Untuk pudingnya tuh Kayak puding-puding Strawberry gitu sih Kita cobain ya Untuk pudingnya Makan Pudingnya Pudingnya puding susu sih Ini enak banget sih Jadi kalau habis Harapkan Makan pudingnya tuh Kayak lengkap banget ya Pudingnya jigri-jigri gitu ya Ini tadi buahnya Aku ambil semangka ya Jadi aku tuh suka banget sih Sama semangka Dan pasti kalau misalnya Apa Kayak ada hidangan Breakfast di hotel Ataupun misalnya Di kondangan Pasti aku ambilnya semangka Kita cobain Nah ini Snacknya tadi Yang aku bilang Ini tuh roti ya Jadi kayak bukan klosong sih Roti biasa aja gitu Cuma bentuknya emang kayak klosong deh Enak Ini yang terakhir Aku mau cobain brownies-nya guys Brownies-nya tuh lembut Sudah Untuk coklatnya itu Beach banget sih Berasa Jadi untuk serealnya Tadi aku ambil sedikit aja Nah jadi Untuk kalian Kalau misalnya Gak mau makan nasi Bisa coba sereal Dan ini sereal tuh Pakai susu putih gitu guys Seperti biasa Ada sereal Sekarang kita cobain Sereal tuh Sereal cocoa crunch Biasanya buat anak-anak ya Misalnya Apa Sarapan untuk anak-anak tuh Biasanya lebih suka untuk serealnya Dan disini Koko-koko sama Feebles gitu guys Jadi Ada rasa coklatnya Sama rasa asin manisnya gitu Nah jadi Kalau misalnya kalian mau Ke hotel cipta itu Di pas carang Kalian bisa cobain Breakfastnya itu mulai dari Jam 8 Sampai jam 10 pagi Dan itu Untuk satu room itu Dapet dua kupon gitu guys Untuk breakfastnya Oke guys Akhirnya aku udah selesai juga Cobain breakfast Di hotel cipta Jakarta ini Jadi nanti buat kalian Kalau misalnya Nginap di hotel cipta Jakarta ini Kalian bisa cobain Aneka Variatif menu dari Hotel cipta ini Untuk menu Sarapan paginya ya Atau breakfastnya Terima kasih guys Sudah menonton vlognya Jangan lupa subscribe Like, comment, dan juga share YouTube channel Adi ya Soalnya Sampai jumpa Sampai jumpa